Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Pas ini ya, jam 8, saya akan nolai. Oke, disini untuk peserta ada sampai 50 berapa ya, ini sudah sekian hadir, ya ini sudah 50 persen ya, kelompok pertama sudah ada 12, kemudian ada 12, 24 ya, ini sudah hampir separuh. Oke, untuk pertemuan pagi ini ya, ini kita akan bahas ini ya, tentang prosedur lab. Ya, sebetulnya ini bukan berarti terus kalau kita nanti ini tidak ada lab-nya ya, tapi setidaknya kalau kita masuk ke lab ya, ke bengkel. Ini kita akan bahas ini ya, tentang bengkel atau mungkin ke lab-lab yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya di suatu perusahaan itu dia punya sendiri untuk, silahnya ruangan teknisi, laboran. Nah, itu ada. Apa sih yang tidak boleh ya, dilakukan apa yang harus ditati ya, di dalam sini ya, di dalam apa namanya, ini. Kalau kita masuk ke lab, ya, yang jelas yang pertama adalah kita tidak boleh misalkan bercanda ya, di dalam sini. Karena mungkin di sini banyak sekali peralatan ya. Dulu mengingatkan saya ini, dulu waktu pas saya masih SMP ya, SMP itu saya masuk ke lab, apa ya, lab kimia. Nah, di situ bercanda ya, kelompok saya ada yang bercanda, kemudian memecahkan salah satu bejana, ini, bejana air untuk yang model bentuk yang U itu ya, bejana air itu. Jadi untuk mengukur air itu, pecah. Nah, habis itu, satu kelompok itu suruh ganti. Harganya mahal itu waktu itu ya. Tahun berapa itu? Saya dulu itu kuliah SMP tahun 85 kalau tidak salah. Nah, itu mahal-mahal banget itu, alat-alatnya itu. Kemudian ada lagi termometer. Nah, termometer suhu dipakai untuk mengukur air mendidih. Nah, langsung pecah ya, termometernya ya. Termometer suhu itu kan paling tinggi berapa, cuman tidak sampai 100 derajat ya. Cuman 80 atau berapa ini? 75 kalau tidak salah ya. Nah, itu langsung meledak, pecah. Nah, jadi, itu ya, salah satunya itu. Jadi, ya dulu pengalaman dua. Itu juga kejadian juga di SMP ya, dulu. Ya, mungkin karena nakal ya. Tidak mengikuti aturannya di lab itu bagaimana. Nah, kalau dulu di, apa, waktu saya kuliah di undip, di politek itu, itu masuk ke, apa ya. Kan dulu saya ambilnya elektro ya, di undip itu. Ya, masuk lab elektronika itu, tidak boleh pakai celana kain. Nah, jadi harus pakai celananya, celana jean. Kemudian sepatunya, sepatunya sepatu boot. Ada standarnya ya, sepatu boot. Jadi, sepatu bootnya bukan boot yang biasa ya, yang depannya itu ada besinya. Sebagai pelindung jari-jari kaki ya. Jadi, kalau misalkan ada yang jatuh atau apa itu, ya harus aman ya. Kemudian saya itu juga pakai wear pack. Wear pack itu istilahnya apa ya. Ya, kalau orang las itu ya, wear pack itu ya. Nah, itu pelindung kain. Tapi kainnya bukan tipis ya, kainnya tebal. Kayak, kayak jas dokter ya. Kalau di dokter-dokter itu kan perawat-perawat itu memakainya yang jas warnanya putih gitu ya. Tebal gitu ya. Jadi, peralatan di situ ada bisa masukkan. Bolpan, bisa ada. Obengnya kecil bisa dimasukkan di dalam kantong-kantong sakunya itu ya. Nah, di sini ya, prosedur. Bagian dan tujuannya. Jadi, nanti di sini kita akan melesnah. Prosedur lab. Aman bagaimana. Tujuan dari kondisi, kerja yang aman dari prosedur. Kemudian penggunaan alat yang benar. Ini penggunaan alat yang benar. Kalau tadi yang saya utarakan di depan tadi kan salah satu contoh penggunaan alat yang salah. Termometer suhu dipakai untuk ukur air mendidih. Ya, itu salah. Kemudian menjelaskan cara menggunakan alat dan perangkat lunak komponen komputer PC. Alatnya. Alat komputer itu apa sih yang dipakai untuk apa namanya. Ya, biasanya sih openg ya. Openg paling umum yang kita sering gunakan adalah openg. Opengnya. Openg kemudian apa itu. Apa namanya. Tang. Kuas. Kemarin ada yang biasa ya. Tidak tahu siapa ya. Wah, saking semangatnya itu dia punya komputer di rumah. Katanya sih komputernya tidak lama tidak pernah dipakai. Ini mati ya. Pak, bisa tidak ini komputernya dipakai untuk praktek? Bisa. Kemudian dipoto banyak debunya. Kemudian saya suruh betul bersihkan dulu. Nah, itu ya. Saya suruh betul-betul dulu. Saya lupa itu. Mahasiswa yang kelas pagi atau yang malam. Jadi itu. Terus kemarin sudah dilepasi semua. Dilepasi semua. Terus WA saya. Pak, saya bingung masangnya. Saya jawab. Nunggu aja nanti materi. Besok kan ada praktikumnya. Saya suruh nunggu itu. Ya. Ya, minimal dipongkar-pongkar dulu. Tidak apa-apa. Nah, ini ya. Prosedur lab-nya. Ini ya. Nah, ada ini. Misalkan di... Emang dalam kondisi misalkan kita bengkel ya. Bengkel. Jadi keamanan umum pastikan ada P3K. P3K. Kemudian kabel yang tidak aman ini membuat bahaya tersandung. Misalkan itu yang harus dirapikan. Makanan dan minuman tidak boleh masuk. Kemudian perhiasan harus dilepas juga. Mengganggu ya. Kalung. Gelang. Kalau yang saya pakai gelang. Pakai cincin. Itu dilepas semua. Jadi masuk ke lab itu tidak boleh menggunakan itu. Idealnya ya. Idealnya itu. Kemudian kalau mau yang lebih hal-hal lagi ya ada pemadam kepakaran. Alat pemadam kepakaran ya. Nah itu ada ya. Mestinya harusnya wajib ada. Alat pemadam kepakaran. Kemudian dari sini ya. Bisa kita lihat sih sebetulnya. Ini gambar yang dilingkari ya. Di silang. Di coret ini. Ini adalah kondisi lab yang berantakan ya. kondisi lab yang berantakan. Tapi saya pernah punya teman ya. Teman saya itu dulu waktu pas masih kuliah. Dia itu anak elektro. Itu kamar kosnya itu wah berantakan itu ya. Berantakan ada komponen-komponen mana di 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 lantai semua. Cuman kalau itu dibersihkan dia malah bingung. Tapi dengan kondisi berantakan seperti itu dia tahu oh ini letaknya IC ada di sini oh letaknya kapasitor ada di sini oh ini ada di sini di sini. Dia tahu. Tapi kalau itu kan memang untuk ruangan pribadi ya. Tapi kalau untuk ruangan bersama ya mestinya harus bersih ya. Bersih. Jadi nyaman. Kemudian nah ini yang saya masuk tadi wear pack. Ini yang dipakai warna putih ini. ya di sini. Ini ini wear pack dia pakai wear pack warnanya putih. Kemudian sarung tangan ini juga penuh. Sarung tangannya karet tidak membuat licin ya. Tapi kadang orang juga males ya pakai kayak gini. Sudah pakai di lab pakai jas seperti ini tebal-tebal ruangannya lab tidak ber-AC. Waduh. luar basah semua. Mestinya paling tidak ber-AC. Kalau tidak berkeringat nanti berkeringat. Justru itu keringat itu bahaya. Keringat itu bahaya karena bisa menimbulkan korosi kalau misalkan sampai mengenai bagian komponen komputer. bisa menimbulkan korosi. Kemudian di komputer bagian komputer keamanan listrik. Sebenarnya komputer itu piranti yang sudah dibatasi ya. Mana yang area yang masuknya tegangan tinggi mana yang area masuk tegangan rendah. Jadi yang tegangan tinggi itu yang ada di dalam kotak ini. Ada simbolnya ini. High contact dan gambar petir. Ini ada di dalam ini. Ini namanya power supply yang kemarin. Hanya di dalam sini. Di dalam sini. Jadi yang tegangan tinggi itu ada di sini. Tegangan tinggi itu yang 220 atau AC. Kemudian yang keluar dari kabel ini yang dari adaptor power supply ini. Ini saya singkat PS itu ya. Power supply yang keluar dari power supply ini. Ini semuanya adalah DC arusnya. Nah DC. Sehingga tidak akan menyebabkan kematian ya. Kalau misalkan kita tersebut megang ini di sini tidak akan pernah. Arusnya paling tinggi hanya 12 volt. 12 volt. 5 volt. 3 volt. Hanya itu saja. Sehingga tidak tidak menimbulkan efek yang berarti. Ya. Ya. Paling kalau misalkan casingnya ya. Biasanya tanya. Lupa casingnya kan kalau dipegang kadang nyetrum. Casingnya. Ya. Itu kalau casingnya itu apa namanya biasanya itu groundingnya kurang bagus. Jadi instalasi di rumah Anda mungkin listriknya kurang harder. Ya. Grounding. Jadi di di dalam kabel listriknya ini kabel power supply ini ada tiga 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 lubang. Ya. Yang satu positif negatif kemudian yang satunya adalah grounding. jadi bisa kalau misalkan mau menghindari itu ya di casingnya itu Anda pasang kabel kabelnya Anda pasangkan ke dinding ya. Jadi di dinding yang ada paku atau di bawah ya pojok itu Anda tancapkan paku yang seukurannya berapa ya. Lumayan lah mungkin ya sekitar 10 cm cukup lah. Anda tancapkan di apa di tanah ya di pojok itu itu kemudian Anda pasang itu. Sehingga tidak akan menimbulkan itu arus listrik ya. Ya sebetulnya tidak tidak apa namanya tidak tidak begitu besar ya. Cuman mengejutkan gitu aja. Jadi rasanya kayak kering-kingan gitu ya. Sengkering kalau kena itu kayak kering-kingan. Efek kejutnya itu yang yang apa yang orang yang kadang apa namanya takutkan ya. Wah nyetrum casingnya gitu. Wah nyetrum jadi seperti itu. Tapi sebetulnya tidak bahaya. Kemudian nah ini jadi ini kalau dibongkar ya. Jadi satu daya atau ini power supply ini kalau dibongkar ini berbahaya. Jadi harus tahu. Harus menguasai elektronika. Elektronika arus lemah. Arus kuat juga. Yang minimal. Kalau arus kuat kan orang-orang yang masang itu instalasi listrik. Kalau arus lemah ya orang elektronika. kemudian yang satunya adalah monitor. Monitor ini tegangannya bisa sangat tinggi sekali. Monitor monitor ini bisa mencapai kalau dibuka terutama di istilahnya apa yub yub kalau orang itu istilahnya yub tapi kalau orang orang awam biasanya konde kondinya kondinya itu sangat bahaya. Dia bisa tegangannya bisa sampai 22 ribu volt bahkan orang kalau misalnya bongkar monitor kalau tidak puas pada bisa terpental. Tapi monitor yang ini ya monitor yang tabung misalnya tabung bentuknya mungkin bentuknya kalau saya carikan gambarnya monitor tabung tabung monitor gambarnya tabung monitor yang sudah pungkaran dibuka ini lepas ya coba saya carikan gambarnya nah ini gambarnya ada ini nah ini saya tarik sini nah gambarnya ini jadi tabung monitor jadi ini tabung monitor kalau dibongkar ini nah ini perlu dibahas pada ini nah ini aja nah ini gambarnya saya buka lagi gambarnya bisa buka lagi ini ini masuk kemana ke web nah ini oh ini yang nah ini view image besarkan nah ini ini tabung monitor nah disini ini bisa lah ini 25 kilo volt 25 ribu volt tadi saya bilangnya berapa 22 ya bisa sampai ini jadi ini nah ini ini di dalam tabung ini tegangannya tinggi ini dalamnya monitor tabung seperti ini ini biasanya kalau orang bilang ini tapi ini orang awam biasanya kundi kundinya atau apa namanya ya kalau yang dari elektronika anda yang dari orang elektronika mungkin anda pernah ya bongkar monitor nah ini ya kalau sekarang udah gak jamannya ya ada monitor seperti ini sudah gak ada nah sekarang sudah modelnya yang LCD yang tipis gitu ya sudah yang LCD nah sekarang modelnya ini ya LCD monitor atau LED ya LCD nah sekarang modelnya ini nah udah tipis-tipis seperti ini ya nah ini LCD kalau yang ini dulu makan listriknya juga sangat besar ya biasanya kalau apa namanya ya besar coil mobil pak tegangannya ya mungkin sebesar mobil itu masa pak maulana jadi kalau dulu masih menggunakan apa namanya komputer yang seperti itu kita gak pernah pakai komputernya kemudian kita nyalakan listrik yang masih ceklek ancilok kemudian printer juga ya area printer ini juga ada area printer terutama yang laser ya printer laser printer itu juga tegangannya juga tinggi ya printer laser ya kemudian AC ya disini periksa tegangan AC adaptor ya ini juga sama ini biasanya ada ada simbol-simbolnya ya ada simbolnya ini ya jadi itu tegangan tinggi kemudian prosedur untuk melindungi orang keselamatan jadi ini ini ada sih jadi pelajarannya juga nih cara mengoperasikan apa ini APAR ya istilahnya alat pemadam kebakaran biasanya ini mematikannya mematikan daya cabut peralatan sebelum melakukan servis ini berbagai jenis kebakaran membutuhkan berbagai jenis alat pemadam kebakaran tapi ini juga akan ada tera ulangnya ya jadi tidak selamanya ini biasanya ada usianya berapa 6 bulan atau 1 tahun saya kurang ini kalau tidak tidak pernah dipakai ya dibuang nanti diisi lagi diganti ya minimal yang kecil biasanya di mobil ya ada mobil-mobil ada kemudian di bengkel di pabrik itu pabrik ada kompensin kalau Anda ingin melihat di kompensin ada besar seukuran manusia yang tingginya besar berapa kilo itu di pembensin ada SPBU kemudian ada juga ini prosedur untuk melindungi peralatan tanda ini ESD dan EMI apa itu ESD dan EMI ESD elektrostatic discharge ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan komputer jika tidak digunakan dengan benar ESD terjadi pada saat Anda berjalan di lantai yang tidak berkapet biasanya ini kalau Anda mainan pakai ini penggaris kertas dipotong-potong kecil-kecil ditaruh di meja kemudian penggaris yang tipis Anda gosokkan di rambut kepala kemudian setelah itu penggarisnya ditaruh di atasnya kertas tadi kertasnya akan loncat-loncat kalau yang EMI ini mendistorsi sinyal menurunkan komunikasi komputer EMI ini dapat dihasilkan oleh motor besar aluran listrik badai listrik atau sumber elektroniman petir itu bisa juga petir kemudian loncatan loncatan listrik motor motor-motor yang besar kalau sekarang sudah jarang kalau saya dulu kan masih ada kalau ada motor lewat di depan rumah itu televisi atau radio kita bunyi itu itu adalah gelombang EMI ada motor lewat televisi kita langsung teter atau kalau radio radio bunyi atau handphone pada saat kita dekat dengan radio handphone kita bunyi maka radio ini akan bunyi nah itu gelombang makanya kenapa kok di SPBU itu dilarang menggunakan handphone karena itu ditakutkannya itu gelombangnya itu jadi ada gelombangnya gelombangnya caranya tapi kalau sekarang handphone sekarang udah udah gak ada ya gak ada apa namanya tidak menimbulkan itu ya karena sudah mungkin sudah peredamnya udah bagus jadi kalau misalnya anda dekat radio anda ngerima SMS atau handphone itu ya radio ini sudah gak pengaruh ya gitu jadi seperti itu kemudian RFI ini sebuah oleh pemancar radio dalam frekuensi yang sama gelombang RFI jadi mungkin sesama frekuensinya makanya kan kadang gelombang-gelombang radio itu kan kalau misalnya siaran televisi siaran radio itu gelombangnya kan dibedakan ya kalau gelombangnya disamakan abrian nanti ya oh ini gelombangnya gelombang 2 2 3 atau 1 0 3 0 3 1 berapa lalu samakan kemudian suhu lingkungan ini juga pengaruh juga suhu lingkungan dan kelembapan juga pengaruh juga ya suhu lingkungan karena bisa dibuktikan kalau ya suhu lingkungan anda pakai laptop ya kemudian anda berada di dalam ruangan ber AC baterainya akan lebih hemat dibandingkan anda menggunakan laptop di ruangan yang panas karena saya pernah ya selisihnya mungkin ya sekitar 5 menitan itu ya itu bisa selisih ya mungkin sampai ini ada yang ditanyakan coba kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya chatting di sini ya di live chatnya ya ini kalau langsung ditanyakan apa disini sambil saya cek disini saya tanyakan tidak ada ya oke oke kita lanjut nah ini kemudian ada juga untuk melindungi peralatan dan data ya jadi jenayah dari gluktuasi data daya gluktuasi itu apa lonjakan ya ya lonjakan jadi ini dapat mempengaruhi juga pengoperasian komputer biasanya ini terjadi kalau kita menggunakan genset listriknya padam kemudian menggunakan genset ya genset nah itu kelihatan sekali nanti apa namanya fluktuasinya fluktuasi dayanya itu akan terlihat ya fluktuasi dayanya nah biasanya ini menggunakan pelindungan ya misalnya menggunakan perangkat pelindungan misalnya pakai UPS atau super processor suppressor ya surga suppressor jadi ini alat ini bedanya disini alat ini hanya disini ada shake ringnya aja ada fuse nya sehingga kalau terjadi lonjakan apa ini shake ringnya yang putus shake ringnya jangan dibesarkan ya kalau dibesarkan nanti malah jadi tidak yang harusnya putus tidak putus UPS ini juga sama uninterruptible power supply ini jam perangkatan hardware berfungsi untuk memberikan supply listrik ketika tegangan utama itu hati UPS kalau manus kalau ada yang anda sering adalah ini apa apa namanya powerbank powerbank nah ini ada yang tanya kalau gelombang pesawat terbang pak kalau gelombang pesawat terbang itu di nganu ya di apa namanya di manusianya juga apa namanya juga itu juga pengaruh juga ya kalau di pesawat terbang ya jadi kalau di apa namanya di pesawat terbang ya kemudian gelombang elektromagnetik pesawat terbang pak nah ya gelombang elektromagnetik pesawat terbang tapi saya juga ya paling ini kecil ya paling ya makanya kalau di daerah mana bandara itu ya kan ada jet jaraknya radius perumahan di bandara itu berapa karena itu juga pengaruh juga ya kalau pesawat terbang lewat atau apa yang biasanya sinyal radio sinyal apa namanya televisi juga terganggu ya itu kemudian mas sandi ini emi kepanjangannya apa ini elektromagnetik interference emi jadi noise gangguan elektronik yang disebabkan oleh medan elektromagnetik jadi dia menghasilkan oleh ya apa ya semacam kayak petir tadi ya ini ya kayak ini petir ya disini misalnya dihasilkan oleh motor besar tadi ya motor besar saluran listrik badai listrik atau petir atau sumber energi elektromagnetik yang lainnya ini bahaya juga ya karena ini kalau di pesawat kena gelombang ini elektromagnetik intervens ini ya semua perangkatan apa peralatan elektronika akan mati semua pernah ada ya filmnya dulu filmnya jadi saya lupa judulnya tapi filmnya itu dia itu adalah robot robot-robot kecil mainan sebetulnya tapi robotnya itu dia bisa menyerang manusia nah kemudian ada tiga robot yang dia tiga atau lima beberapa robot itu yang dia mendukung manusia si manusianya itu akhirnya untuk mematikan si robot yang lainnya itu supaya mati itu dia naik ke trafo listrik kemudian trafo listriknya itu diledakkan jadi trafo listriknya itu diledakkan trafo listrik itu diledakkan maka timbulah gelombang elektromagnetik semua robot-robot yang lain semuanya terus mati semua ya intinya ceritanya seperti itu filmnya filmnya judulnya saya lupa sudah lama sekali itu kemudian mas kata ini lonjakan apa ya ini lonjakan listrik motor listrik kalau listrik misalkan kayak naik turun terus apa badai ini juga kemudian apalagi ini kalau gelombang kereta pak gelombang kereta ini gelombang kereta belum pernah ya kalau gelombang kereta kan keretanya di sana di sana dicoba aja misalkan dia muncul enggak medan magnetnya biasanya kalau gelombang kereta itu medan magnetnya itu muncul di rel kereta apinya makanya kadang kalau pas pada jarak radius berapa kereta api lewat itu kemudian ada mobil atau motor yang lewat mobil atau motor itu akan mogok mogoknya itu karena kena gelombang magnet yang ditimbulkan di kedua relnya itu itu bisa juga itu jadi kemudian apalagi ini transformer apalagi oh ya small shoulder ya benar ingat filmnya small shoulder ini mas mas apa ilham hidayat filmnya itu small shoulder filmnya itu jadi tentang apa namanya robot robot kecil yang nyerang itu itu film lama sekali itu masih ingat ya mas coba anda coba cari filmnya itu anda kalau ingin lihat apa namanya ilustrasinya ini gelombang elektromagnet ini anda bisa tonton filmnya itu cari di google small shoulder shoulder small shoulder bagus itu ceritanya bisa menggambarkan ini bisa menggambarkan gelombang EMI elektromagnetik printer interface bisa menggambarkan ini kemudian ini ada UPS kemudian ada juga printer laser ini tidak boleh dipasang di UPS kenapa printer laser ini tegangan yang besar pada saat dia bekerja jadi nanti UPS itu akan istilahnya akan langsung drop misalkan itu jadi langsung drop bisa langsung drop kemudian ada lagi yang SPS SPS ini 10P power supply ini perangkat dirancang untuk melindungi sistem komputer dari fluktuasi daya SPS jadi misalkan listriknya itu naik turun ini kalau misalkan orang-orang biasa ini apa namanya trafo ya apa ya stafol 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 untuk 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 menstabilkan tegangan bisa juga kemudian ada juga istilahnya step up step down kalau itu istilah dulu step up step down jadi untuk naikkan menurunkan tegangan jadi kalau misalkan kita ingin putus sumber tegangan menjadi 220 nanti pakai step down yang dulunya tegangannya masih 110 jadikan 220 naikkan jadi step up ada jadi gambarnya itu seperti itu jadi ini adalah sebuah kayak baterai SPS mirip ini ya powerbank jadi membantu melindungi dari potensi masalah daya listrik dengan menyediakan baterai cadangan untuk memasuk daya ketika tegangan masuk itu turun di bawah level normal jadi ini biasanya pada saat ada drop ya tinggal listrik drop jadi pakai itu ya di power ini dia akan bekerja nanti kalau UPS dia tapi sebelumnya kalau antara SPS sama UPS bagusan yang UPS ya UPS karena UPS dia langsung ya cara kerjanya kalau UPS seperti kayak baterai di laptop stabilizer ya sama hampir sama SPS hampir sama seperti stabilizer cuman bedanya kalau stabilizer dia tidak ada baterainya stabilizer dia hanya menstabilkan arus listriknya jadi kalau misalkan tegangannya ngelonjaknya sampai drop sekali ya komputernya mati ya tapi kalau SPS ini tidak karena dia disini ada baterainya ya ada baterai cadangannya jadi lonjakan listrik naik turun tidak apa-apa tapi karena disini ada baterainya yang untuk menstabilkan jadi kalau sampai nge-drop sekali komputer masih aman ada baterainya disini tapi fungsinya ini beda dengan yang UPS ya fungsinya kalau UPS memang dia memang itu untuk apa namanya mengganti sumber listrik mengganti cadangan sumber listrik kalau yang ini tidak ini hanya untuk mengantisipasi lonjakan listrik bedanya itu oke ya ini oke tadi ini sambil saya tanya lagi pak kenapa kalau pesawat mau take off semua HP dimatikan kenapa pak waduh ini saya belum pernah naik pesawat ya mas ya mungkin apa ya di kalau secara umum ya mungkin apa supaya tidak mengganggu ini ya navigasinya ya di HP dan di pesawat pun juga kelihatannya juga tidak tidak boleh dinyalakan ya makanya kan di HP itu ada mode pesawat ya ya kalau Anda lihat itu di HP itu kan ada gambar pesawat gambar pesawat begitu Anda tombol klik tombol pesawat maka semua transmisi apa di sini sinyalnya itu akan mati semua putus nah itu jadi ditakutkannya mengganggu navigasi posisi pesawatnya tapi tidak tahu kalau yang HP-HP sekarang ya mungkin kalau misalkan HP-nya sudah bisa apa aktif di pesawat akan muncul bisnis baru bisnisnya apa kalau di pesawat itu misalkan di pesawat ya wah bisa bisa wianan terus bisa telpon bisa selfie nah gitu ya kira-kira apa mungkin bisnis yang paling bagus adalah apa asuransi ya jadi ini karena komputernya itu di apa laptopnya itu di ada ada apa sinyalnya di pesawatnya ada sinyalnya untuk bisa mendeteksi begitu terjadi turbulensi ya turbulensi atau misalkan gelombang ya misalkan kayak katanya ya yang saya sendiri juga belum pernah naik pesawat kalau pesawatnya itu nabrak awan itu ya kayak kalau kita naik mobil ngelewati jalan yang tidak rata gitu ya nah kira-kira kalau seperti itu ada gejala seperti itu maka langsung HP kita akan terima SMS SMS-nya bunyinya adalah asuransikan jiwa Anda cukup hanya 50 ribu kira-kira orang mau ambil asuransinya itu sekali perjalanan hanya 50 ribu 50 ribu pasti ambil ambil padahal setelah mendarat tidak terjadi apa-apa tapi sudah di asuransikan tadi di dalam pesawat 50 ribu ini tadi ya HP dimatikan karena mengganggu fungsi alat pesawat terbang HP itu mengandung medan elektronomatik nah betul ya jadi HP itu ya mengganggu navigasinya memang HP-nya nah itu ya mas apa ya cahaya cahaya kusti ya ini kemudian maulana pak pak kalau tegangan apa ini tegangan baju Ironman pak malah itu Ironman itu kan cerita fiksi ya gitu jadi itu belum yang cerita fiksi makanya itu cerita fiksi kemungkinan bisa terjadi juga ya baju Ironman tapi enggak mungkin lah baju Ironman itu kalau ada ada beneran itu ya mungkin ada cuman kalau secanggih itu mungkin belum ya ya saudaranya Power Rangers Power Rangers itu kalau itu hayal ya enggak mungkin ya kalau malah ceritanya sampai gini ini disini apa pesawat sinyalnya dari mana pak kalau buat penelpon kalau pesawat itu dia frekuensinya frekuensi radio ya untuk komunikasi di apa namanya dengan si antar pesawat dan dengan di bandaranya ya itu menara pengawasnya itu jadi dia menggunakan radio frekuensi radio asuransi disponsori oleh BPJS kenapa pesawat bisa terbang ya pak kalau kenapa pesawat bisa terbang anda bisa pelajari ini buku-bukunya pak Habibi pak PJ Habibi itu dia bisa cerita kenapa pesawat itu bisa terbang padahal beratnya ribuan ton ya bahkan besar ada yang pesawat pesawat super besar kayak gitu kenapa kok bisa terbang itu pak PJ Habibi itu pakarnya ya dia kalau di Jerman itu dia dikenal dengan Mr. Craig jadi dia menemukan rumus retakan di sayap pesawat jadi kalau tidak ada pak Habibi mungkin semua pesawat pesawat itu akan mengalami patah sayap kita lanjut ini ambil pertanyaannya pertanyaannya apa pesawat bisa terbang karena daya dorongnya kalau daya dorongnya aerodermen makanya ujung pesawat itu ada yang meniru kepala burung banyak meniru kepala burung tidak ada pak yang membuat hack smith apa ini sistem autopilot juga lewat sinyal radio benar itu jadi anda sebetulnya bisa sih nyari di internet si siapa ini mas Sandi Kak Sandi kenapa pesawat bisa terbang Pak cari di Youtubenya ada daripada saya yang cerita nanti salah ada cari di Youtubenya oh 12-an ini materinya ini oke kembali ke sini di sini juga ada beberapa alat yang tidak bisa didawar ulang atau langsung istilahnya dibuang ini jadi sekali pakai sekali pakai jadi tidak tidak bisa didawar ulang tapi ini pada saat membuang harus mengikuti prosedurnya misalkan ini toner kalau di Indonesia toner biasanya direfill orang Indonesia itu canggih-canggih pinter-pinter toner rusak direfill cartridge yang harusnya berapa kali pakai dibuang dibuang di infus jadi memang ngerodoh kreatif tidak tidak ada yang tidak namanya tidak ada yang bisa dibuang langsung jadi bisa istilahnya dimanfaatkan kanibal jadi kita menggunakan SDS ini lembar data keselamatan terjemahannya tapi sebetulnya ini adalah SDS ini safety data sheet sheet ini merupakan kelengkapannya informasinya tentang suatu bahannya ini apa termasuk oh ini mengandung unsur apa unsur apa sehingga ini bahaya jadi di dalam sini ada ini SDS ini berisi informasi tentang komposisi bahannya ini juga ada komposisi bahannya kayak batu baterai itu ya komposisi bahannya apa saja mengandung apa sehingga kalau kena tangan ini bagaimana harus terhindar dari cahaya matahari misalkan harus disimpan di tempat yang lembab atau yang kering jadi di dalam ini SDS lembar safety data sheet lembar data keselamatan disini juga mencakup ya ada langkah-langkahnya perlindungan untuk pengamanan cara menyimpannya jadi kalau prosedur kalau misalkan ada yang bocor misalkan tumpah kemudian cara pembuangannya bagaimana ini juga ada toner kartrid kemudian apalagi yang tidak bisa tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa di habis sekali pakai kartrid toner terus apa lagi baterai baterai CMOS kalau di komputer apa lagi coba sini ada yang tanya lagi kalau monitor tabungnya kalau orang Indonesia bisa bisa tabungnya di di rekondisi menjadi televisi itu pernah ada masuk di di berita penjual televisi murah itu dia menggunakan barang rekondisi tabung monitor komputer karena dia tidak melalui biaya cukai atau apa kemudian ada yang melaporkan terus dia masuk terjerat hukum katanya itu itu sebetulnya merugikan mungkin merugikan yang resmi kemudian pembuangan peralatan peralatan komputer mengandung bahan berbahaya harus dibuang dengan benar jadi ibaratnya kayak sampah kalau perlu malah dihancurkan dibakar jadi tidak dibuang di sampah tapi dibakar ikuti peraturan melindungi lingkungan menghindari denda kalau di Indonesia sudah buang buang aja baterai contohnya baterai monitor kit toner katrid kemudian pelarut kimia pelarut kimia itu bisa biasanya kalau yang buat PCB itu apa itu pelarut kemudian aerosol jadi harus dibuang sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan ini lembar data keselamatannya kemudian beberapa perangkat ini peralatan tools misalnya tool set nah disini tool set ini ada apa saja itu disitu tool set mungkin kalau yang pernah apa namanya kalau sekarang jarang ya ketemu peralatan tool set seperti ini sekarang itu jarang disini itu ada apa nih ada obeng ini ada kunci pas kemudian ada solder ini solder ya solder kemudian ada tang ada tang kecil kemudian ada apa penggecing ini ini apa nih ini atraktor ya atraktor ini pasangannya dengan solder kemudian ini ini adalah tang tang kupas ini untuk mengupas kabel yang ini ini untuk mengupas kabel gambarnya kurang besar ya kalau gambarnya saya besarkan dulu supaya kelihatan nah ini ya gambarnya kalau saya besarkan lagi coba ini kemudian ada nah ini ini yang di plastik ini ini adalah ESD ya kabel antistatic elektromagnetic di charge ya jadi nanti disambungkan di tangan kita kemudian nanti dipasangkan di bodi komputer atau di groundingnya sehingga tubuh kita nanti tidak tidak menjadi pengantar listrik kemudian ada trimmer ini ya trimmer trimmer itu kalau sekarang jarang ya kalau dulu trimmer itu terbuat dari plastik ujungnya itu besi jadi dia untuk masuk untuk mengatur vertikal horizontal di monitor ya atau mungkin mengubah komposisi warna RGB lebihnya kalau misalkan itu dia menggunakan apa namanya monitor warna jadi ini peralatan-peralatan ini ya yang biasanya dibawah ini ini yang hardware peralatan hardware tapi ada sebenarnya yang peralatan yang berupa software peralatan software itu ada juga termasuk ini obeng senter tang alat kabel pemotong kawat kemudian peralatan pembersih kain khusus bahan kimia alat diagnostik multimeter digital kemudian disini tidak ada multimeternya adapter analisa analisis wifi penutup harddisk eksternal ini contoh-contohnya ini contoh-contohnya yang apa namanya hardware kemudian kalau yang perangkat lunak ya biasanya sudah ada di dalam komputernya perangkat lunak ini ada menggunakan dismanagement dismanagement biasanya kita untuk lakukan scan disk deprak bisa juga disitu kemudian antivirus antivirus itu mungkin ada yang tanyakan kalau dibuang emang emang-emang emang 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 kalau misalnya tadi mungkin ada agak delay jadi saya bicara gini mungkin anda baru terus baru anda chatting jadi ini saya jawab yang tadi yang masalah yang peralatan yang sekali pakai dibuang sama emang-emang software seperti aplikasi utility pak ya benar contohnya software oke ya kalau sekarang sih jarang ya menggunakan kalau dulu ada namanya apa namanya norton dulu itu ada namanya norton commander atau norton diagnostic tool ada kemudian ada lagi dulu itu ada namanya ll3 leveling atau norton commander itu kita bawanya dulu bukan sambungan kabel apa namanya kalau saya dulu bukan sambungan kabel LAN atau flash disk bukan karena dulu belum ada flash disk bawanya kabel serial jadi nanti antara komputer satu dengan komputer lain disini kita membawa laptop nanti komputer sana kita sambungkan pakai kabel serial kemudian nanti tool menggunakan ll3 leveling atau nc norton commander jadi nanti antara komputer satu dengan komputer yang satunya bisa terhubung hanya dua karena menggunakan sambungan serial atau paralel kalau sekarang sih ya gampang ya pakai rdc external bawahnya di rdc external sudah yang penting ada usb sudah pasang dari situ bisa contoh yang software aplikasi utility tadi nnc norton commander app link kemudian ada pak openg yang apa ini openg yang software ada enggak maksudnya openg yang software yang simulasi itu ya maksudnya opengnya bentuk simulasi itu ya ya mestinya ada ya openg yang bentuk simulasi jadi kalau openg yang simulasi mestinya ada coba di apa openg simulasi jadi cara menggunakannya ada kalau openg sih enggak usah dipelajari cara menggunakannya sudah paham semua openg tang gimana ya yang penting adalah kalau openg kalau openg minus ya dipakai untuk murf baut yang minus yang plus ya plus jadi jangan dicampur aduk kan yang plus sama ini bahkan kadang ada yang bukanya karena tidak bisa tidak ada openg main pakenya gunting itu juga tidak boleh harus sesuai dengan apa namanya fungsinya ya apple nya itu apa jadi ini yang yang tuls kemudian yang ini nah ini juga penting ya untuk mengetahui jenis-jenis apa namanya cable nya apa murf bautnya jadi jadi pada saat anda merakit komputer misalkan ya ini jenis-jenis murf baut ini juga tidak boleh sembarangan ada yang jadi kita harus bisa melihat ya ada yang jenis ulirnya itu yang besar ada yang ulirnya itu lembut ada yang diameternya kecil ada yang diameternya besar jadi diameternya murnya itu ada yang kecil ada yang besar jadi tidak boleh dipaksakan jadi kalau dipaksakan nanti bisa merusak itu dudukan untuk yang pen itu malah tidak bisa dibuka jadi khusus untuk mur untuk yang harddisk khusus CD-ROM khusus CD-ROM nanti yang casing ada sendiri kemudian yang di mainboard itu juga sendiri jadi kalau bisa dilihat di manual booknya kemudian bisa juga riwayat perbaikannya ini notepad bisa sangat berguna untuk teknisi untuk melakukan pemecahan masalah dan perbaikan kemudian internet referensinya referensinya bisa juga dari internet kalau sekarang ini apa namanya pokoknya pertama mesti nanyanya gitu jadi kalau misalkan ada yang tanya misalkan ya kalau misalkan khusus misalkan kayak seperti ini forum kayak gini lah biar menghargai pak dosennya saya tanya sih padahal saya juga sudah paham apa yang anda tanyakan itu misalkan dicari di google sudah ada tanpa harus saya menjelaskan mungkin karena mahasiswanya sungkan Pak dosennya nanya siapa yang mau tanya tapi tidak apa-apa bisa dipakai untuk cross-check benar tidak jawabannya pak dosennya itu aku tanya kayak gini tak cari di internet jawabannya di internet gini pak dosennya jawabannya jawabannya pak dosennya kok sama persis blog yang ada di internet jangan jangan pak dosennya juga googling jadi kalau misalkan saya tidak bisa menjawab ya sama saja googling saja karena disini memang teknisi memang adanya internet dapat menjadi satu alat yang referensi yang paling hebat sudah itu jadi memang teknisi kita tidak saya memang terus kalau misalkan menyelesaikan masalah atau apa itu atau ada yang sesuatu yang bingung cari di internet tapi bukan hanya satu jawaban jadi kita harus mencari banyak jawaban kemudian kita merangkum oh kalau begitu menyimpulkan oh kalau begitu seperti ini jadi hanya jangan sampai jangan hanya satu dan kalau bisa sumbernya itu kita jangan dari blog karena blog juga kadang juga asumsi masih belum bisa sebaiknya kalau kita cari jawaban seperti itu kita carinya dari jurnal kita carinya dari jurnal karena apa jurnal itu sudah terkubi dia ada mereka yang menulis disitu dia sudah melakukan apa yang ditulis disitu sudah mempraktekkan bahkan disitu sudah ada hasilnya sehingga lebih kuat lebih bagus itu kalau kita pakai jurnal referensi ini Pak Yuga jantih Pak mau tanya nanti merakit PC semester berapa ya Pak merakit PC bukan semester berapa nanti di pertemuan besok minggu depan jadi ini ini macam-macam alat sudah selesai disini ini materi selanjutnya ini ringkasannya nah ini sebetulnya nanti ini yang semester minggu depan merakit PC jadi yang ditanyakan sampai ini Yuga Yuga jantih disini sedikit merakit PC di semester berapa Pak nah ini merakit PC nanti mungkin akan saya sedikit saya tunjukkan pakai ini nanti apa namanya jenis komputer yang ini nanti yang pertemuan keempat minggu depan ini minggu depan jadi ini ini yang minggu ini sekarang ini selesai disini nah nanti minggu depan nanti merakit PC nanti merakit PC nanti akan saya dimukan bongkar apa namanya bongkar komputer ya bongkar komputer ya kemudian kemarin sudah saya kopikan ya untuk simulasi merakit PC ya ya merakit PC tapi nanti kalau yang disini nanti saya coba apa namanya saya coba tunjukkan apa namanya komputer saya nanti pakainya yang NUC jadi nanti tunggu tanggal mainnya besok jadi biasanya kalau ditetap muka itu alatnya tak bawa alatnya saya bawa ke kampus nanti dibongkar tapi yang bongkar saya bongkar saya nanti saya tunjukkan kalau rusak nanti makannya minggu depan itu nanti saya tunjukkan saja disini saya syuting kameranya nanti saya hadapkan di alatnya itu nanti saya tunjukkan saya bongkar ya gitu mungkin jadi pertemuan minggu depan ya itu pertemuan minggu depan itu merakit komputer nanti merakitnya virtual dan nanti saya dimukan juga tapi yang saya merakit nanti bukan PC tapi nanti adalah yang NUC yang kecil ya ini internet kadang informasinya simpang siur Pak ya memang itu siapa itu Muhammad Diva ya di internet kadang informasinya simpang siur ini Muhammad Lutfi bisa bongkar nggak bisa masang lagi jadi tekniknya gini pada saat Anda membongkar sebelum Anda bongkar Anda amati dulu Anda amati dulu bahkan sekarang kalau dulu saya ngamati jadi modalnya adalah mengingat mengingat tapi kalau sekarang sudah ada alat komunikasi handphone jadi sebelum Anda bongkar Anda foto dulu posisinya seperti apa langkah-langkah bisa dipoto setelah itu dibongkar nanti kalau pas mengembalikan lihat gambarnya tadi foto-fotonya tadi yang dipoto tadi itu bisa lebih lebih apa namanya lebih ini bisa lebih mantep gitu oke ya ini coba mungkin saya tunjukkan sebentar ya saya apa untuk pertemuan minggu depan supaya biar mantep ya saya ambilkan dulu apa namanya wujud barangnya kita off dulu dar dar selamat menikmati oke nih ya nih jadi biar biar Anda tahu nanti untuk pertemuan minggu depan ya ini ini yang akan saya bongkar nanti adalah alatnya ini kelihatan belum gambarnya gambarnya belum kelihatan ya nah kelihatan gambarnya belum nah ini tadi kok hilang dosennya ya ngambil alat nah ini coba saya saya pindah saya perbesarnya kameranya saya besarkan dulu kameranya saya besarkan dulu ini nah ini ya saya pindah dulu nah ini nanti minggu depan yang akan saya bongkar ini saya tunjukkan alatnya ini ya nah ini kayaknya apa namanya CPU-nya ini NUC ukurannya kecil ini CPU ini sudah kelihatan belum gambarnya belum ya ini CPU mana belum kelihatan ya nah ini ini CPU nanti kita bungkar ukurannya ukurannya seberapa nah ini kalau jari saya saya gini kan nah ukurannya segini kecil ya ukurannya kecil ya ini kemudian di belakangnya ini ada port-portnya ada power nah kebetulan ini ini yang ini USB-nya ya bukan saya lepas ini belakangnya ada nih port-nya hanya ada 2 USB LAN HDMI ya ini nah terus yang lainnya disini adalah ini ada mini ya mini HDMI USB tipe C ada jadi nanti ini ya itu CPU lama ya Pak atau yang sekarang ini CPU yang baru ini mas ini CPU nya CPU baru ini namanya NUC saya tunjukkan ya di video apa di itu tadi yang saya tunjukkan adalah ini nah ini yang saya tunjukkan adalah yang ini mas NUC 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 nah ini ini yang saya saya tunjukkan tadi itu itu jadi ini alat ini ini adalah itu NUC NUC jadi ini pakai NUC nah nanti besok ini yang akan saya bongkar jadi besok ini saya bongkar saya taruh di meja saya sorot pakai apa kamera supaya Anda tahu dalamnya itu ada apa saja disini karena ini bongkarnya agak mudah ini tidak terlalu ribet ini alatnya NUC ya mini PC itu ya Pak ya benar yang Muhammad diva mini PC gambarnya itu NUC ya jadi untuk yang desktop mungkin cara virtual itu ya karena saya tidak punya tidak ada komputer desktop jadi nanti yang saya jadi nanti kalau misalkan Anda apa namanya dalam ini di lapangan ya ketemu model-model gambar seperti itu jangan niran ya itu adalah komputer ini kalau CPU yang nempel sama monitor itu jenisnya CPU yang mana ya ini sama ini ya apa wah wah rule ya ini sama bisa ini ini dipasang di belakang CPU bisa ada ada bracketnya di belakang monitornya dipasang ini lagi misalkan ini cuma tak taruh di sana tempat saya ini saya masangnya pakai TV kalau ini ini saya sambung ke HDMI saya pakai TV sehingga bisa tapi kalau ini mau dipermanenkan ya dipasang di belakang televisi ini pasangan belakang televisi bisa ya itu kemudian nanti nyalakannya gimana pak kok kan tombolnya di situ jauh ya nyalakannya nanti pakai keyboard keyboard itu ada tombol powernya ada di setel jadi nanti di biosnya itu bisa di setel on nyalakannya matikannya pakai bisa pakai password bisa pakai tombol powernya atau kombinasi apa tombol apa itu itu di bios ada settingannya di bios cuma ini kalau saya mau menunjukkan bios agak susah tidak bisa karena kalau menunjukkan bios komputer mati komputer mati live streaming mati tidak bisa paling saya harus bantuan dua komputer nanti komputernya disorot pakai kamera bisa jadi coba saya tunjukkan kalau pas bahas bios nantinya komponennya sama dengan pc yang besar sama ini mas cuman ukurannya kecil ukurannya kecil prosesornya disini juga prosesor yang umumnya yang dipasang cuman ini prosesor yang lebih handel karena dia tidak menggunakan pendingin kipas kemudian kemudian memorinya ini menggunakan sodim memori sodim saya harddisk ini saya pakai ssd ssd yang m2 jadinya pakai sdm2 jadi di dalam sini hanya terpasang memori kemudian harddisk ssd yang m2 jadi bukan harddisk yang sata tapi saya pasang ini jadi lebih simple lebih cepat itu kalau prosesornya sendiri ini pakainya saya ini prosesornya apa ini core i3 tapi core i3 generasi keberapa saya tidak bisa baca ini generasi ke 7 kalau tidak salah ini ya generasi ke 7 core i3 generasi ke 7 ini core i3 generasi ke 7 ya oke Kak Mohdava itu NUC komponennya itu tanam atau bisa digontak ganti ini yang tanam hanya prosesornya jadi pada saat beli kita harus menentukan prosesornya apa jadi kita beli prosesornya ya beli mainboardnya itu jadi yang tanam hanya prosesornya yang bisa kita gontak ganti hanya harddisk sama memorinya bisa kita tambah memori bisa kita tambah banyak harddisk bisa kita pasang SSD yang M2 bisa pakai yang SATA bisa hanya itu aja yang itu oke ya nah ini sudah ngobrol sudah ada yang mengingatkan Mas ini sudah 1 jam lebih Pak ya ini sudah berapa ini sudah 1 jam 15 ini saya nanti jam 10 kelas lagi ya ini ya nanti ini banyak dikupas nanti minggu minggu depan ya oke mungkin mungkin itu aja ya nanti bisa disambung kalau misalkan mau mau lebih jelasnya lagi nanti pertemuan minggu depan ya pertemuan minggu depan nanti saya siapkan oke sebentar sebelum mengakhiri saya cek absensinya yang hadir siapa semua yang hadir disini 1722 24 yang tidak hadir disini ada 2 sama 4 ada 6 ya tapi saya tidak bisa melihat yang tidak hadir siapa oke tidak bisa buat jalanin program berat ya Pak kayaknya game cuma tidak bisa ya ini yang mini pc atau yang ini hanya khusus untuk browsing internet game game yang ringan saja kalau game game yang berat tidak bisa game nya itu cuma itu benar game cuma pak benerin error ribut dan device properties gimana pak error ribut error ributnya OS nya apa dulu mas ini mas ini siapa itu ini suhasi ya errornya apa ya atau bisa nanti via aja ya kalau mau tanya kalau mau tanya bisa ya WA dilanjut ya dilanjut bisa dilanjut WA WA ya oke ya mungkin saya akhiri akhiri pertemuan pagi ini jangan lupa subscribe tadi ada yang tanya di apa namanya di ini di group ya saya suruh subscribe tombolnya yang mana pak tombolnya ada di pojok kanan bawah yang ada fotonya saya gambar foto saya pakaian hitam nah itu tombol subscribe di pojok kanan bawah oke ya terima kasih sampai ketemu nanti minggu depan mudah-mudahan saya bisa menyajikan secara maksimal walaupun secara live stream ya dan saya akan berikan selahnya praktek walaupun yang praktek saya anda hanya melihat tidak apa-apa ya nanti bisa dilanjut dengan kalau anda punya pengalaman anda mau kayak kemarin ya kelas kemarin pak ini kebetulan cp-nya gimana syukur kalau saya bisa membantu mengatasi saya juga senang anda bisa mempraktekan langsung oke terima kasih sampai ketemu minggu depan selamat siang selamat selamat selamat